Intro Selamat malam, malam ini kami yang pro SKB Didukung oleh banyak sekali elemen dari GPI Hidayatullah, Hizbutarir Indonesia FPR dan Dewan Dakwah Serta masih ada beberapa elemen lagi termasuk FPI Dan malam ini bersama saya akan mendampingi saya Dalam debat kali ini adalah Adnin Armas Dari Dewan, maksud kami Majelis Targi PP Muhammad Diyah Dan Mahindra Data dari TPM Sementara dari sepiak sini Yang menyesalkan munculnya SKB Adalah dari ANC untuk kebebasan beragama dan yakinan Dan juga dari Garda kemerdekaan Mereka akan menemani dua pembicaraan Masih-masih adalah Usman Hamid dari Kontras Kemudian juga Abdul Muxid Ghazali Peneliti dari Wahid Institute Ya, di tengah persetujuan kami terhadap SKB Sesungguhnya ada perasaan yang tidak puas begitu Karena ini menunjukkan bahwa pemerintah Setengah hati menuntaskan kasus Ahmadiyah Saya menggaris bawahi karena tidak puas Ini juga tidak puas Masalahnya kenapa muncul SKB itu Itu yang kami tidak puas Ya, SKB yang dikeluarkan Hanya merupakan bom waktu yang suatu-waktu Akan muncul kembali Dan mungkin akan menimbulkan ekses yang lebih parah dari sekarang Saya melihatnya adalah pemerintah tertekan untuk mengeluarkan SKB itu Itu menghalangi kebebasan beragama dan bernegara Keputusan bersama SKB Menteri Agama Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Tersebut adalah sebagai berikut Pertama, memberi peringatan dan memerintahkan Kepada sebarga masyarakat Untuk mematuhi Pasar 1 Undang-Undang No. 1 PNPS Tahun 1965 Yaitu untuk tidak menjadi terhadap Menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum Melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia Atau melakukan kegiatan keagamaan Yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu Yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu Kedua, memberi peringatan Dan memerintahkan kepada penganu Anggota dan atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia KAI Sepanjang mengaku beragama Islam Untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan Yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam Yaitu penyebaran paham Yang mengakui adanya Nabi dengan segala ajarannya Setelah Nabi Muhammad SAW Ketiga, penganut agama dan atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia Yang tidak mengindahkan perintah dan peringatan ini Dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan Termasuk terhadap organisasi dan badan hukumnya Keempat, memberi peringatan Dan memerintahkan kepada warga masyarakat Untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama Serta ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat Dengan tidak melakukan perbuatan dan atau tindakan Melawan hukum terhadap penganut Anggota dan atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia Ketiga, warga masyarakat Yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah Dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan Kenan, memerintahkan kepada aparat pemerintah dan pemerintah daerah Untuk melakukan langkah-langkah pembinaan Dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan keputusan bersama ini Bisakah SKB menjadi solusi untuk penyelesaian masalah Ahmadiyah di Indonesia? Dan inilah perdebatannya Ya dan yang untuk pertama kali kami undang ke atas pentas Bapak Mahendra dari tim pengacara muslim Indonesia Silahkan dari sini, tolong Bung Usman Hamid silahkan dari kontras Oke, kita mulai ke Bung Usman Apa yang diputuskan oleh pemerintah melalui SKB Saya rasa merupakan kemenangan dari kubu yang Anda perjuangkan Karena faktanya Ahmadiyah masih tetap bisa berkiprah di Indonesia Sebelum itu, dengan kata yang sama saya akan bilang bahwa ini kemenangan Sebentar, berikan saya kesempatan untuk bertanya pada Bung Usman Ya, sebenarnya tidak ada yang dipenangkan dan tidak ada yang dikalahkan Tetapi saya kira yang paling penting sekarang Bagaimana agar kita semua bisa menyuruhkan semua pihak Untuk tidak melakukan tindakan kekerasan Dan untuk mencegah segala bentuk kekerasan Agar kita mampu membangun kehidupan beragama Yang lebih baik berdasarkan persaudaraan, kestaraan, dan kebebasan dari kita semua Untuk saling menghormati Namun dalam hal ini, saya diramah tanggal ya Ini adalah keberhasilan dari pihak-pihak orang yang tidak menyukai Ahmadiyah Dan mereka berhasil memaksa pemerintah untuk mengeluarkan SKB itu Dalam bentuk bom waktu Jangan dibelokkan ini masalah kekerasan Karena kalau masalah kekerasan, maka SKB tersebut bisa juga harus mengatur persija, persip, penonton-penonton Yang melakukan kekerasan SKB ini hanya adalah masalah agama Di sini adalah penistaan dan penodaan agama Anda melihat SKB seperti yang Jangan dibelokkan kekerasan Ini dibelokkan juga bahwa ada kebebasan beragama Dalam hal ini, umat Islam Yang diganggu Selama 1400 tahun lebih Mereka meyakini Ada ajaran sebagaimana Yang ditulis dalam Al-Quran Dan Rasulullah sebagai Nabi terakhir Tiba-tiba diganggu dengan penafsiran-penafsiran baru Yang baru muncul di abad 18 Yang kemudian juga Melakukan suatu ajaran-ajaran yang jelas Tapi sebelum jauh situ Pak Mahendra Kita lihat bahwa ada item-item di situ Bahwa manatakan jangan melakukan kekerasan Makanya kalau ada kekerasan yang kemudian Kalau jangan melakukan kekerasan Bukan ada monopoli dari konflik ini Itu juga monopoli penonton sepak bola Pilkada juga Kalau bicara masalah kekerasan Maka KPUD-KPUD itu bubarkan saja Karena setiap pilkada selalu mengadakan kekerasan Contoh, Makluku Utara sampai sekarang belum beres Berapa rumah yang terbakar Itu bukan Bukan gara-gara SKB Itu gara-gara KPUD Tapi saya kira Begini ya Kalau misalnya ada ketidakpuasa Terhadap SKB 3 Menteri itu Itu kan bisa diajukan uji material Di makam magung Atau bisa saja diajukan gugatan Ke pengadilan lain Jadi kalau ada ketidakpuasan-ketidakpuasan semacam itu Bisa disampaikan lewat mekanisme hukum Yang saya perlu tegaskan Lampaknya akan lama sekali Di satu sisi Ada persoalan-persoalan yang saya kira Kerap kali dicampur adukan Antara persoalan kekerasan Dengan pembubaran Ahmadiyah Padahal itu dua hal yang berbeda Kalau memang ada keperluan Untuk mengembalikan Para pemikut atau warga Ahmadiyah Kedalam jalan yang diyakini oleh Banyak kelompok Islam Saya kira Jalannya ada dialog Dialog Dengan cara yang lebih Mengutamakan kebiaksanaan Tapi patwa sudah dikeluarkan Sejak tahun 80 Kemudian direvisi tahun 2005 Tetap saja Itu kan bentuk dialog Dan yang paling Yang paling Menurut saya Paling lemah Begini mas Kita bicara masalah hukum saja Tidak ada tindak-tindak Dinegosiasikan atau didialogkan Kalau penistaan agama itu Sudah jelas melanggar 156A KUHP Sama sama maling Rampok dan lain sebagainya Bagaimana bayangkan Apabila kita harus bernegosiasi Dengan Ataupun berdialog dengan maling Rampok Saya kira itu terlalu Menyederhanakan persoalan Karena tidak ada yang kecurian Dan tidak ada yang kerampokan Dalam hal ini Jangan langsung Menyederhanakan masalah itu Jangan menganggap bahwa Persoalan ini Seperti persoalan kriminalitas Kalau misalnya kita memang ingin Menyadarkan Misalnya orang-orang yang kita Anggap sesat Saya kira jalannya bukan dengan Cara menyebut-nyebut mereka Sebagai maling Menyebut mereka sebagai perampok Panggil saja mereka Dengan segala kebijaksanaan Sehingga mereka pun bisa Menerima secara terbuka Ini hukum positif Ini hukum positif Saya ingin kesempatan kepada Pak Ahmad Midan Untuk menyampaikan Instruksi Silahkan Saya ingin menyampaikan Bahwa Usman Supaya Mengetahui bahwa Apa yang dianggap Kebebasan beragama Dengan penodaan beragama Itu harus diketahui dulu Ya Pembebasan Apa namanya Kebebasan beragama itu Di dalam Islam Dinyatakan dengan tegas Lakum dinukum wal yadin Artinya semua orang boleh Buddha boleh Kristen boleh Tapi yang dilakukan oleh Ahmadiyya adalah penodaan Ya penodaan itu Menyatakan bahwa Siapa yang tidak percaya pada dia Adalah pelajar Yang tidak percaya pada dia Babi Dan macam-macam Bahkan di dalam Kitab Tazkirahnya itu Menghina banyak agama Apa anda sudah belajar itu Belajari dulu Bahwa ternyata Di dalam ICCPR Yang sudah jadi undang-undang Yang diratifikasi oleh kita Bahwa ada Pembatasan Apa yang ada di dalam Apa yang ada di dalam Kau